P.T. Fajarindo Valiman Zipper adalah perusahaan manufaktur resleting terbesar di Indonesia dengan merek Amko Zip. Berdiri sejak tahun 1979 dengan kapasitas produksi terbesar lebih dari 300 ton per bulan. Tanah yang dimiliki perusahaan ini lebih dari 10 hektare yang terdiri dari perakitan, produksi, penyimpanan, dan juga biaya cukai. Dengan lebih dari 1000 karyawan bekerja sepanjang waktu untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Prosedur operasinya pun berstandar yang dimana ini memastikan setiap output menciptakan hasil yang memuaskan. Amko Zip adalah merek terpercaya baik bagi pasar lokal maupun internasional. Dengan motonya yaitu maju dalam aksesoris garmen dan juga bidang resleting dan mengutamakan kualitas ekspor, standar tinggi, dan juga kapasitas besar hingga mesin modern. Dan naik turunnya pasar garmen saat COVID-19 menimpa, P.T. Fajarindo memiliki cara untuk menanggulanginya dan juga terus survive. Yaitu dengan cara menciptakan inovasi yaitu research and destroy dengan menciptakan bahan baku yang ramah lingkungan. Dan selanjutnya adalah penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas karena inovasi tersebut tidak akan bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya sumber daya manusia yang kompeten. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten ini, P.T. Fajarindo melakukan berbagai cara untuk menjunjung tinggi agar sumber daya manusianya pun lebih maju. Selain berguna untuk menunjang inovasi tersebut, ternyata sumber daya manusia dalam Fajarindo difungsikan sebagai agar saat dilihat oleh kompetitor, semakin bergensi dan memiliki nilai yang lebih tinggi dengan artian bahwa produk-produk dari Amko Zip telah dikerjakan oleh orang-orang yang berkompetensi tinggi. Nah, dari kisah P.T. Fajarindo Valiman Zipert tadi, inspirasi apa lagi yang bisa kita ambil? Tulis di kolom komentar ya.